Menabrak trotoar pembatas jalan Yosudarso Palangkaraya, selasa malam seorang pengendara sepeda motor tidak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala. Menurut seorang saksi mata, dirinya melihat korban mengendarai sepeda motor dari arah jalan bukit ke Minting, menuju jalan Yosudarso dengan kecepatan tinggi. Saat mendekati pertigaan jalan, korban sempat mengeram, tetapi karena sepeda motor melaju dengan kencang, sepeda motornya menabrak trotoar pembatas jalan. Karena kerasnya benturan membuat korban terpental ke asfal dan tidak sadarkan diri, sedangkan bagian depan sepeda motornya rusak parah. Jadi dia di sana tuh kecepatan tinggi kan, kecepatan tinggi tuh, di sana sempat ngerem dia, ngerem, tapi ini karena kecepatan tinggi, nabrak ini, rotoar, rotoar. Saatnya dia masih pakai helm kan, juga saya lihat, keluar dari dalam helm tuh kan, keluar saya nggak berani ngelepas helmnya kan, cuma lupa aja dia sini, Kalau ada tikungan? Iya. Jadi di sini ya? Iya. Kira-kira kan nggak ada di sini, dulu kan memang nggak ada dulu. Apa kurang penerangan di sini apa gimana sih Pak? Kayaknya kurang penerangan. Penerangan ya? Iya. Untuk penanganan lebih lanjut, korban yang masih belum diketahui identitasnya tersebut, dibawa ke rumah sakit umum, Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Sedangkan sepeda motornya dibawa ke kantor Satuan Lalu Lintas Polresta, Palangkaraya. Dede Septajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.